Halo teman-teman, apa kabar kali ini aku gak lagi bermain pksd atau game lainnya jadi aku akan menunjukkan cara membuat tag komunitas teman-teman ya karena ada komentar yang bertanya nih cara bikin komunitas begini gimana kasih tau dong nah ini yang komentar david play together ya jadi aku akan tunjukkan caranya cara bikin komunitas ya teman-teman jadi aku akan tunjukkan tag komunitas seperti ini yang dipost oleh spark gitu ya ini kayak komunitas ini jadi yang ini kita akan buat seperti ini nih jadi langsung aja kita ke caranya kita langsung kalian tinggal klik ini tanda panah yang aku buat nih ya nah kalian klik oke nah ini kalau ini ada banyak yang bisa kalian lakukan seperti live streaming teman-teman live streaming kalian harus sampai 25 subscribe baru bisa ya teman-teman jadi oke baru kita akan terus kalau tambah ke story harus sampai 10.000 ya teman-teman subscribe jadi kalau kalau buat postingan kalian harus sampai subscribe kalian harus sampai 500 eh 500 subscribe dulu ya teman-teman baru kalian bisa untuk buat postingan gitu nah seperti ini coba kita cari dulu nah ini channel aku ini komunitasnya ya teman-teman ini ada komunitasnya kalau subscribe kalian belum sampai 500 ke atas teman-teman ini komunitasnya tidak akan muncul ya teman-teman kalau kalian udah lebih dari 500 atau 500 pas subscribe kalian baru akan muncul komunitas ya teman-teman ini udah ada peraturan baru ya teman-teman ini kita harus sampai 500 subscribe baru bisa eh baru muncul komunitas kalau peraturan dulu itu harus sampai 1000 subscribe baru akan muncul komunitas ya teman-teman oke langsung aja kita ke caranya ya teman-teman jadi langsung aja kita akan tunjukkan cara membuat tak komunitasnya kalian tinggal klik ini buat postingan kita klik nah ini kalian sudah bisa kalian bisa kasih judul teman-teman atau ya kasih posting kabar gitu kan kabar yang kalian akan kasih gambar gitu gitu kan kabar terbaru untuk pengemar anda oke jadi kita akan tunggu iya iya kita harus kasih judul dulu kita kasih judul misalnya tapi kita harus taruh fotonya dulu biar kita tahu judulnya mau buat apa gitu kan ini kalian tinggal klik ini untuk tambahkan foto oke kita klik habis itu kalian tinggal taruh aja foto yang kalian mau taruh gitu kan ini misalnya ini kita bisa taruh banyak ya teman-teman misalnya aku ini satu ini kita seperti ini ini kan nah misalnya kayak gini berarti nya kita tulis judulnya oh iya sebelum kita membuat ini kalian bisa keluar dulu sebentar kalian tinggal cari video yang tadi nah yang fotonya sama gitu loh kita ambil nah seperti ini jadi kalian tinggal klik titik titik tiga ini kalian tinggal bagikan dan saling link teman-teman saling link link untuk biar yang lihat postingan itu bisa langsung lihat videonya gitu oke kita ulang kembali ini dan kita tadi kita udah tahu judulnya apa adalah cara menyerang ini aduh ini titik ini menyerangkan teka teki teka teki di teka teki RKD deh ya eh RKD di PKXD gitu kan nah baru kita akan tambah foto seperti yang tadi eh sebelum kita tambah foto kita harus taruh saling linknya teman-teman ya yang tadi kalian saling link biar teman-teman yang lihat postingan ini bisa langsung lihat videonya nah oke selanjutnya kita akan taruh foto jadi kita akan taruh foto yang tadi kita berikut nah kita tunggu dulu nah sudah muncul ini jadi kalian bisa pasin gitu lah tapi ini udah pas ya jadi kalian harus harus siapkan harus siapkan fotonya dulu yang persegi 4 ya oh ya ini ada ini perseginya yang ukuran seribu lapan eh seribu dua ratus lapang puluh kali seribu dua ratus lapang puluh ya sama gitu kan oke langsung aja kita klik simpan baru oh ya ini yang dijudulnya juga kalian bisa taruh channel orang eh orang ya teman-teman misalnya kalian harus pakai account dulu baru kalian bisa tulis namanya misalnya mp yesin tuh udah keluar kan tuh kalian tinggal klik deh gitu misalnya kan semuanya coba eh ya kita hapus dulu lalu kita tempelkan lagi yang tadi oh ya ya jadi kita akan tulis channel mp isin nah oke baru kalian bisa posting deh nih kalian bisa taruh foto-foto yang lain juga misalnya gitu kan nih bukan cuma satu bisa sepuluh eh enggak deh bisa lima bisa tiga bisa empat gitu oke langsung aja kita tinggal posting eh posting deh teman-teman nah kita tunggu dulu nah sudah diposting nah kita coba lihat kayaknya belum ada disini gitu kan oh ya disini dia nah udah ada nih ya teman-teman apa yang tadi kita posting kita like ini nah itu dia udah ada di komunitas kita ya teman-teman nah nah oke teman-teman jadi mungkin segitu aja video kali ini oke deh teman-teman sampai disini dulu ya teman-teman dadah ciao selamat menikmati